Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Negara Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi KPU, Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD, yang kami hormati, anggota KPU Republik Indonesia, Bapak Firian Ajis STMM, yang kami hormati, Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMMD, yang kami hormati, Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta kegiatan siang ini yang sangat kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, uji syukur sentiasa kita penjatkan kepada Allah SWT, karena pada siang hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021, kita semua diberikan karunia dan rahmat, sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat, dapat mengikuti kegiatan Data and Digital Discussion seri kelima dengan tema penataan jaringan internet di Jawa Barat untuk mendukung Pemilu Informatif 2022. Dan hadirin yang kami hormati, mengawal acara siang ini, yaitu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Terima kasih telah menonton! 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 pada pukul 15 untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan penataan jaringan internet di Jawa Barat. Yang saya hormati, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir bergabung pada kegiatan ini, ada Bu Titi selaku penggagas acara pada hari ini, kemudian ada Pak Idam, Ketua Divisi Sosialisasi Parmas, kemudian Pandung, Divisi Teknis, Pak Reza, Divisi Hukum. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para ketua dan anggota KPU Kota Kabupaten, sejauh Barat yang sudah hadir bersama seluruh pejabat strukturalnya di lingkungan KPU Kota Kabupaten, juga hadir pejabat fungsional. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga hadir beberapa komisioner dari Kota Kabupaten di provinsi lain. Saya lihat ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Musa Tenggara Barat, Musa Tenggara Timur, dari Jawa Tengah maupun juga dari Jawa Timur. Dan hari ini juga tidak hanya kita penyelenggara, hadir juga dari unsur pemerintah Kota Kabupaten bergabung pada acara ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua kembali bisa mengaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat di visi data dan informasi, yaitu kegiatan diskusi data dan digital. Yang Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan diskusi untuk yang kelima. Dan khusus diskusi yang kelima ini, tema diskusi kita tentunya seiring dengan kita memperingati put kemerdekaan RI yang ke-76, kemudian juga hari konstitusi, dan besok juga hari ulang tahun Jawa Barat. Maka tema diskusi yang diangkat kaitannya dengan penataan jaringan internet di Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan Uni Informatif di tahun 2024. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, karena kami di Jawa Barat, PPKN-nya diperpanjang, dan dalam kondisi PPKN masih dalam level 4 dan 3, sehingga aktivitas kita mengalami keterbatasan berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya tatap muka terbatas. Untuk itu, mudah-mudahan pada acara ini kita bisa mengambil manfaat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan dan pemilihan di 2024. Yang paling penting, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kita memastikan bahwa pemilu dan pemilihan itu akan dilaksanakan di tahun 2024. Kemarin sempat muncul isu yang berkembang di media, sehingga KPWRI melakukan rilis, dan saya juga sempat menerima kontak langsung dari salah satu kepala daerah untuk memastikan bahwa pemilihan itu 24 atau 27. Maka hari ini kita pastikan berdasarkan rilis dari KPWRI yang kebetulan dihadir pada saat ini juga dari bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan dilakukan di tahun 2024. Dan salah satu agenda problematika yang harus kita persiapkan untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 menyangkut informasi pemilu dan pemilihan. jadi bagaimana kemudian KPU harus bisa memberikan pelayanan informasi pemilu dan pemilihan yang mudah untuk diakses oleh semua pihak baik itu peserta pemilih maupun juga masyarakat lainnya termasuk juga pihak-pihak yang berkepentingan. kepentingan. Begitu KPU harus bisa melakukan dan menyampaikan serta mengelola informasi semua tahapan pemilu dan pemilihan. Maka agenda dan problematika pemilu dan pemilihan informatif menjadi hal yang harus kita persiapkan. sehingga KPU bisa menyampaikan informasi terkait dengan tahapan pemilu dan pemilihan dengan lebih mudah lebih murah dan dapat kemudian dipercaya. Nah terkait dengan pemilu dan pemilihan informatif ini ratkaitannya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang sudah dilakukan oleh KPU jadi KPU sudah menggunakan teknologi dan pemilihan baik itu yang dilakukan secara parsial maupun punya sidali punya sidabil punya kemudian silon silog dan sistem informasi lainnya disamping teknologi kepemiluan dan kepemilihan yang sudah kita miliki kita juga punya teknologi informasi yang baru yaitu teknologi menyangkut pemungutan suara yang dinamakan dengan Sirekap sistem informasi rekapitulasi yang kemarin digunakan di pemilihan 2020 nah problem kita kaitannya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemilu dan pemilihan supaya pemilu dan pemilihan kita informatif itu menyangkut keterbatasan jaringan internet yang dimiliki di masing-masing daerah termasuk juga di Jawa Barat kemarin hasil evaluasi pelaksanaan Sirekap yang dilakukan di 8 daerah di Jawa Barat dengan 33.000 TPS jadi sekitar 33.000 TPS yang ada di Jawa Barat maka di Jawa Barat terdapat di 7 daerah kurang lebih di 7 daerah kecuali Depok yang TPS masih ada sinyal yang lemah jadi masih terdapat sinyal yang lemah kemudian ada juga yang tidak ada sinyal sama sekali jadi di Jawa Barat ini kita masih mendapatkan di 7 daerah yang melaksanakan pemilihan ada TPS yang sinyalnya lemah kategorinya dan ada TPS yang memang sama sekali tidak ada sinyal jaringan internet kita belum bicara 27 kota kabupaten di 7 daerah saja kemarin dari 33.000 TPS kita mendapatkan jaringan yang masih lemah bahkan semangat sekali tidak ada jaringan internet itu sekitar hampir 1% menekati 2% 1% jadi sekitar 3.000an TPS yang sinyalnya masih punya mendalam sehingga pada saat pelaksanaan Sirekap tidak bisa berjalan 100% di semua TPS yang ada di Jawa Barat dan Alhamdulillah walaupun tidak bisa pada saat Sirekap ini berjalan 100% tapi Alhamdulillah kemudian bisa diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK semuanya proses rekapitulasi bisa dilakukan untuk itu agenda kita untuk mempersiapkan pemilihan dan pemilihan ini bagaimana kita memperbaiki dan memutahirkan teknologi pemilihan maupun juga teknologi untuk pemungutan suara yang kita lakukan adalah dengan Sirekap sehingga selain kita akan memberikan informasi mengenai pemilu dan pemilihan yang akan berdampak pada partisipasi publik dan kepercayaan terhadap KPU tapi dengan pemilu informatif ini juga pemilu dan pemerintah informatif ini juga akan mengurangi beban tugas penyelenggara yang nanti akan dihadapkan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan dalam satu waktu dalam tahun yang sama dalam tahun yang bersamaan yang tentunya akan menjadi beban berat apabila tidak dilakukan dengan teknologi informasi yang hari ini KPWRI sudah membuat perencanaan untuk memutahirkan teknologi informasi bagi pelaksanaan pemilihan di 2024 begitu marilah kita sama-sama di tahun 2021 ini siapkan pemilihan yang lebih baik lagi dan kita berharap kegiatan ini memberikan manfaat dan kontribusi untuk mempersiapkan pemilu dan pemilihan di Jawa Barat maupun juga di daerah lain sehingga diharapkan pemilu dan pemilihan di 2024 bisa berjalan dengan berkualitas dan berinterilitas demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih atas kehadiran para narasumber yang hadir pada kegiatan ini juga atas kehadiran semua partisipan yang sangat luar biasa pada hari ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah dalam menjalankan aktivitas dan kreativitas kita di masing-masing teman maaf apabila ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Riki atas sambutannya dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dito Wikan Tosa SSM selaku staf ahli Menteri Pembangunan dan Masyarakatan selamat bergabung pada acara untuk selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita marilah kita bersama-sama menentukan kepala seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Arief Tribububu kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mari kita bersama-sama menentukan kepala bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam bagi non-Muslim mohon menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing astagfirullah astagfirullah ala adzim astagfirullah ala adzim astagfirullah ala adzim a'udzubillahim minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in allahumma shali ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani sahirah allahumma ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina amta alayhim khairil ma'budub alayhim wa labdallim amin ya allah ya rahman pada hari ini kami hendak mengadakan diskusi dengan tema penataan jaringan internet di jawa barat untuk mendukung pemilu informatif 2024 yang dilakukan secara virtual dengan memohon ridho dan izinmu berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami ya allah ya gafur engkau yang maha pengampun atas segala dosa ampunilah dosa kami dosa orang tua kami dosa para pemimpin kami dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami tempatkanlah kami dan mereka semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunanmu ya allah ya wahid engkau yang maha satu dan maha mempersatukan di bulan kemerdekaan ini di bulan berdirinya negara ini dan di bulan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama negara dan bangsa ini ya allah ya mujid engkau yang maha mengabulkan doa perkenankanlah doa dan permohonan kami Allahumma inni as'aluka ilman nafian wariskan taiban wa amalan mutakabbalan rabbina atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adha banar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arief semoga doa yang tadi dipenjatkan di ijabah Allah SWT amin dan Bapak dan Ibu demikianlah rangkaian acara pembukaan pada siang hari ini untuk selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Ibu Titikel Hayati MUMH selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat di visi data dan informasi beliau akan memberikan pengantar sekaligus menjadi moderator pada acara siang ini jelahi topik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Ajeng yang telah memandu pembukaan acara diskusi kita pada siang hari ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera salam persaudaraan untuk kita semua mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat yang saya hormati Menteri Negara Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tadi saya diinformasikan dari Kemendes bahwa yang diutus untuk hadir pada jam ini adalah staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan selamat bergabung Bapak Bito Wikantosa SS M.HUM yang sudah hadir bersama kita semua dan sekaligus tadi menginformasikan Bapak Menteri sedang rapat kabinet sehingga sampai dengan jam ini masih berada di ruang Zoom yang lain dan saya kira Bapak Bito Wikantosa sudah diutus dan nanti tentunya akan memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada kita semua terkait dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam internet dan juga digitalisasi nah kedua yang saya hormati juga narasumber yang hari ini saya hebat semua hadir bersama kita pimpinan KPU Republik Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Firian Aziz pimpinan saya di Divisi Data dan Informasi hati nuhun untuk kehadirannya sudah hadir juga bersama kita semua yang hari ini akan memaparkan tentang desain dari teknologi informasi yang sudah di develop oleh KBWRI dan tentunya tentang proyeksi-proyeksi pengembangan teknologi informasi maupun proyeksi tentang kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya masih menjadi kendala di dalam teknologi informasi kita dalam seluruh tahapan pilkada maupun di pemilu dan karena tahun 2024 pemilu dan pilkadanya akan digelar pada tahun yang sama tadi Pak Tua juga sudah menyampaikan karena dua hari yang lalu dan dua hari terakhir ini trending lagi pembicaraan mengenai pemilu 2024 karena ada yang mengatakan katanya 2027 tadi malam KPU Republik Indonesia melalui bagian humas sudah menyampaikan pers rilisnya kepada publik bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pemilunya tetap dilaksanakan di 2024 karena KPU dalam hal ini adalah yang mengimplementasikan dari Undang-Undang dan kemudian yang ketiga yang sangat kita banggakan juga di Jawa Barat akan hadir pada pukul 15 00 Bapak Gubernur Jawa Barat yang beliau pada jam ini juga sedang berada di Zoom lain dan nanti insya Allah akan bergabung bersama kita semua dan Bapak dan Ibu sekalian saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta yang cukup tinggi antusiasnya pada hari ini bahkan mungkin sekitar 60-70% pesertanya bertambah dari Rabu yang lalu 3D ini adalah kelas virtual yang kita laksanakan sebagai ruang diskusi untuk penyelenggara pemilu maupun masyarakat umum untuk menambah kapasitas menambah pengetahuan seligus meningkatkan skill kita di bidang data dan digital yang acaranya selalu kita laksanakan setiap hari Rabu kecuali mungkin hari libur kita menyesuaikan karena narasumbernya biasanya kalau di hari libur ada acara keluarga dan kita sangat menghormati privasi masing-masing orang nah sebelum diskusi ini kita mulai izinkan saya sedikit memberikan sedikit pengantar untuk kita semua kenapa hari ini kita mengundang dari kementerian yang jarang-jarang kita ajak berdiskusi bersama kita Pak jadi mungkin baru pertama kalinya juga KPU Jawa Barat menghadirkan Kemendes karena kami tahu di Kemendes ini punya program yang namanya digitalidasi desa dimana memang sebagian besar wilayah di Jawa Barat itu adalah wilayah desa nah sedikit saya mohon izin untuk menyampaikan pengantar dari diskusi hari ini operator mohon share screen dari bawah dari ruang bawah baik langsung ke halaman yang kedua nah sebelum saya menyampaikan hal ini saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kepala Diskom Info Jabar tadi menyampaikan jam 12 kepada Bu Kabak PDOS akan hadir dan yang saya hormati juga dari seluruh unsur pemerintah daerah yang berkenan hadir bahkan beberapa kabupaten kota sudah meng-share acara ini kepada Bapak Camat dan Ibu Camat Bapak dan Ibu Lurah serta mungkin Bapak dan Ibu Kades dan juga tentunya acara ini didukung sepenuhnya oleh teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat hadir seluruh dan juga hadir juga dari Kabupaten Kota Sejawa Barat dan saya lihat juga banyak dari teman-teman KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Indonesia yang juga hadir pada hari ini dan antusiasme ini ditambah lagi dengan mantan penyelenggara pemilu kita di siang ini juga saya lihat banyak yang bergabung hati nungun Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita mulai diskusi tadi saya menyampaikan sedikit pengantar latar belakang dari tema hari ini jadi kita tahu bahwa perkembangan internet di Indonesia itu belum rata khususnya memang ini yang paling kita rasakan ini adalah di daerah terpencil nah dalam 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya proses pemilu dan pilkanda kita di Indonesia ini sudah mengembangkan atau menggunakan juga berbagai sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan kita mengenal misalnya ada silon untuk sistem informasi pencalonan kemudian ada sistem informasi logistik itu ada silok kemudian ada sistem informasi yang biasa digunakan untuk data pemilih adalah dan kemudian yang paling baru di tahun 2020 yang lalu ada satu sistem informasi baru yang dikembangkan oleh KPWRI yang ini saya kira melibatkan penyelenggara pemilu terbesar dari semua sistem informasi yang ada yang sebelumnya itu mungkin terbesar dan paling banyak itu di Sidali tetapi jumlahnya saya kira di Sirekap itu lebih banyak karena jumlah anggota KPPS-nya tentunya lebih banyak sementara untuk Coklit kan jumlahnya satu orang untuk satu TPS nah dari sini kita sangat merasakan bahwa seluruh tahapan kita ini semakin semakin kita rasakan pada tahun 2020 apalagi proyeksi nanti untuk tahun 2024 ini akan banyak menggunakan sistem informasi yang semuanya memang sangat membutuhkan jaringan internet nah namun memang kita masih merasakan ada hambatan pada saat kita ingin menggunakan sistem informasi ini belum semua daerah itu punya akses internet yang bagus bahkan ada daerah di Jawa Barat itu yang tidak ada sama sekali jadi kalau yang akan menggunakan sistem informasi itu untuk daerah yang blank spot itu harus pindah dulu ke wilayah lain untuk mencari sinyal yang bagus nah harapan kita dengan diskusi hari ini tentunya kita ingin mencari ide-ide berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan yang punya kewenangan terhadap pembangunan digitalisasi di desa dan ini saya kira tugasnya bukan hanya di tingkatan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tetapi juga dilakukan oleh beberapa kementerian selain Menkominfo itu juga dilakukan oleh Kemendes nah selain itu di dalam tahapan kita juga sudah hampir semuanya itu menggunakan bahkan pemilih kita itu mencari informasi seluruh tahapan itu memang dari teknologi informasi dan juga dari sistem informasi yang disediakan di dalam tahapan kita sehingga memang ke depan saya kira dengan belajar dari 2020 juga tentunya seperti tahapan-tahapan kampanye itu juga sudah banyak memanfaatkan media online debat calon itu juga sudah bisa diakses secara online artinya bukan hanya di televisi tapi debatnya itu juga sudah relay on jadi sudah relay on YouTube udah relay on Instagram termasuk pencalonan yang kemarin sudah berlangsung di 2020 nah oleh karenanya KPU Provinsi Jawa Barat kita ingin melakukan kesiapan-kesiapan dari dini menuju 2024 dengan melakukan berbagai usaha berbagai upaya berbagai dialog untuk mencari solusi terbaik nah kenapa kami melakukan ini mohon izin screen yang berikutnya hanya ada tiga halaman saja lanjut ke halaman selanjutnya nah kenapa kami melakukan ini ini karena kami tahu bahwa di Jawa Barat ini adalah provinsi dengan jumlah pemilih yang paling besar kita punya pemilih di 2019 itu 33.276.905 dan posisi kita pada daftar pemilih berkelanjutan di bulan Juli 2021 2021 ini adalah 33.361.574 nah kalau kita lihat proporsi persentasenya dari pemilih 2019 itu 17.4% dari pemilih di Jawa Barat itu adalah bagian terbesar dari DPT Nasional jadi jumlahnya 17.4% nah kemudian di dalam masa tahapan ini kita bukan hanya melakukan atau mereview mengevaluasi bagi penasuran yang tidak pernah kita gunakan di 2019 maupun di tahapan pilkada tetapi kita juga ingin membincang mempersiapkan dengan baik infrastruktur supra struktur yang dibutuhkan menuju pemilu 2024 nah tantangan bagi Jawa Barat untuk mempersiapkan akses internet 100% ini diantaranya kita tahu bahwa secara kondisi geografis secara administrasi yang saya kutip juga dari Diskom Info Jawa Barat di tahun lalu itu menyampaikan masih ada sekitar 1.200 desa dari 5.957 yang benar desa yang maaf Bu suaranya Bu oh oke tiba-tiba unmute sendiri nah dari total keseluruhan desa dan telurahan di Jawa Barat memang yang terbesar ini adalah jumlah desa jadi kelurahannya hanya 645 dan kemudian kita punya desa jumlahnya 5.312 jadi kalau kita lihat misalnya statement tahun lalu dari Diskom Info itu masih ada sekitar 1.200 desa yang akses internetnya kurang baik mungkin PR kita sekarang menuju 2024 adalah bagaimana caranya yang 1.200 dan yang yang lainnya juga itu seluruh wilayahnya bisa mendapatkan akses internet dengan baik lanjut di slide terakhir sebagai sebuah dari diskusi kita hari ini kita memang menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten yang punya kebijakan kebijakan sosial terkait dengan tema yang sedang kita bicarakan pada siang hari ini dan untuk yang pertama saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Bito Wikantoso untuk menyampaikan papanan materinya nanti kemudian disusul oleh pimpinan kita dari KPW Publik Indonesia Bapak Kirian Aziz masing-masing kita mempersilahkan waktu sekitar 20 menit saya persilahkan Bapak baik makasih Ibu Titik Nur Hayati yang kami hormati Bapak Ketua Provinsi Jawa kami hormati Bapak Ibu narasumber dan para peserta yang hadir pada dan Ibu Titik Nur Hayati selaku moderator Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua kami mohon izin mewakili Pak Menteri Pembangunan Tinggal dan Transmigrasi dan saya izin share screen dulu untuk memamparkan materi terkait dengan tema yang diminta oleh Panitia itu tempatan digitalisasi desa dan akses internet untuk persiapan pemilu dan pada tahun 2024 mengingat kewenangan desa di dalam mengatur mengurus kegiatan jadi kona kalau pemilu dan pilkada ini merupakan penugasan dari bentah desa tidak beratur dia hanya menjalankan tugas maka terkait untuk persepatan penyedihan digitalisasi desa dan internet kami mengubah judul secara khusus dengan hal yang lebih bisa dikelola langsung desa yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk digitalisasi desa dan akses internet dengan desa bisa sendiri mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk penyediaan internet desa nah Bapak Ibu sekalian undang-undang desa yaitu undang-undang nomor 6 2004 tentang desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengatur secara mandiri jadi desa punya kewenangan mengatur jadi dia bisa menciptakan sebuah peraturan peraturan kepala desa maupun peraturan bersama kepala desa di dalam desa memenangkan kewenangannya desa diberi sumber-sumber pendapat sumber pendapat yaitu dana desa yang bersumber dari APBN dana desa untuk 2021 70 triliun yang didistribusikan secara merata maupun prokmal ke 4161 desa nah sesuai Bapak Presiden kutu desa ini harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa terutama gelungan terbawah kemudian desa juga untuk ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka arahan pemerintah desa berada terpikir transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar agar penggunaan dana desa ini juga diarahkan untuk menjalankan Pak Presiden dimaksud sekaligus menjalankan agenda global yang sudah diratiki perpres tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan agenda global PBB yang ikrarnya adalah no one left behind kemudian di konteks peraksanaan undang-undang desa ini SDGs global yang sudah diratifikasi menjadi Presiden tahun 2011 dilokalkan ke dalam pembangunan desa dan oleh Bapak Menteri diberi SDGs itu ada 18 tujuan kalau agenda global ada 17 kalau di desa ada agenda ke-18 yang ditambahkan oleh Bapak Menteri adalah kelembagaan demis dan demis aktif kenapa tujuan ke-18 ini dimasukkan karena agar desa mampu secara demokrasi mengurus sehingga kelembagaan desa pun diperkuat maupun budaya desa ini kuat benar-benar perwaksanaan pembangunan desa terutama penggunaan dana desa bisa dikelola secara demokrati keadilan nah di agenda yang ke-17 kemitraan untuk pembangunan desa selalu gate yang disasar adalah tersedia jaringan internet maupun ada handphone atau yang berkecepatan tinggi agenda ini sudah sejalan dengan pengaturan di undang-undang desa hak dan desa hak dan kewajiban masyarakat desa di dalam pasal 67 ayat tentang desa diatur juga bahwa desa berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi di desa kemudian hak masyarakat diatur di pasal 68 masyarakat desa berhak meminta informasi dari pemerintah desa setelah mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa pemberdayaan masyarakat desa maupun kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa kemudian juga desa masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi saran dan pendapat secara lesan maupun tulis atas dasar ini maka media komunikasi sangat untuk disediakan di desa termasuk juga media komunikasi berbasis digital maupun internet nah di peraturan Menteri Desa nomor 13 2020 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 sementara ini sedang kami proses di peraturan desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 jauh jauh berbeda peraturan inti desa tahun 2002 nomor 13 2020 prioritas penggunaan desa tahun 2021 intisari dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah program dana desa untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDG desa pasal 62 grup D diatur bahwa penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuatu dengan desa di prioritas pencapaian SDG desa antara lain untuk pendataan desa pemetaan potensi berdaya dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan sekalian rincian tentang pengaturan dana desa untuk terutama adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi jadi pertama penggunaan penggunaan sistem administrasi keuangan dan aset dengan aplikasi digital yang diberikan oleh kementerian penelan penggunaan pengintegrasi sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh kementerian pembangunan dan pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital keadaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi tower untuk jalan internet penggunaan telepon dan atau langganan internet dan kegiatan pengembangan pengelolaan integrasian integrasian informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang dibutuskan dalam musawarah jadi Bapak Ibu secara pengaturan ini sebenarnya sangat kuat apabila desa-desa yang belum punya aksen kewenangan desa itu bisa diadakan misalnya untuk jaringan internet dan komputer termasuk misalnya nanti juga kalau di dalam aplikasi yang bisa akan install misalnya aplikasi dari KPU itu juga bisa nanti untuk media belajaran sebagian masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada jadi secara dasar hukum ini sudah sangat kuat kemudian juga hal-hal lain yang belum terinformasi ratusan masih dibuka intinya kegiatan pengembangan pengelolaan pengintegrasian teknologi komunikasi bisa dikembangkan sejauh sesuai dengan kemenangan desa dan diputuskan di dalam musawarah bagaimana cara agar dana desa ini bisa dikoritaskan pengembangan digitalisasi desa maupun akses internet kegiatan kegiatan yang akan diselenggarakan itu harus masuk di dalam desa daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berseja jadi keperatur ini nah kemudian apabila ini belum ada peraturan desa ini dari peraturan bupati wali kota jadi kalau misalnya di peraturan desa belum ada bisa dilihat di kabupaten ini sudah ada peraturan bupati wali kota tentang daftar kewenangan desa asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nah kalaupun di kabupaten belum ada maka peraturan menteri desa terutama untuk penggunaan dana desa tahun 2021 itu bisa mengaju atau berdasarkan pada apabila mengembangkan digitalisasi desa atau pengembangan akses internet dan belum ada aturan baik di tingkat maupun di tempatan kota ini bisa berdasarkan pada peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2021 dan nanti kalau terkait penggunaan dana desa tahun 2022 juga yang ada menteri desa nah disini Bapak Ibu sekalian sudah disebutkan secara eksplikasi terkait pengembangan organisasi desa maupun pengembangan akses di tingkat jadi tidak ada lagi pertanyaan ini boleh atau tidak boleh dana desa itu dikembangkan untuk pengembangan digitalisasi maupun untuk penyediaan akses internet nah prioritas dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur di dalam menteri desa migrasi nomor 21 tahun 2020 tentang perdomaan umum pembangunan desa disitu sudah diatur secara rigid secara detail langkah-langkah untuk penyusunan produk-produk hukum terkait dengan perencanaan pembangunan desa kemudian kapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati melalui musawarah desa untuk penyusunan RKP jadi penyusunan RKP untuk tahun 2022 ini dilaksanakan bulan Juni nanti sampai akhir sejarah 2020 apabila KPU Provinsi Jawa Barat memang akan mendorong agar dana desa ini digunakan untuk pengembangan digitalisasi desa maupun untuk penyediaan akses internet berkumpul 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 dengan di kabupaten kota kemudian memfasilitasi desa karena ini tidak bisa diarah penggunaan ini selain untuk COVID kalau untuk penanganan COVID ada undang-undang per 2 tahun 2020 yang memungkinkan dana desa diatur secara khusus untuk penanganan COVID di luar ketentu kewenangan mengurus penggunaan dana desa ada di desa itu sendiri sehingga apabila ada program dari KPU Provinsi Jawa Barat akan mendorong adanya internet di seluruh desa di Provinsi Jawa terus akan mendaya gunakan dana desa ini harus memfasilitasi desa mau memilih dana desa untuk pengembangan internet maupun digitalisasi desa nah ini kesempatannya sampai kondisi pandemi bisa mungkin sampai Oktober ini masih bisa ada desa belum selesai menyusun rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 jadi mekanisme rencanaan desa berbata apabila di desa itu tidak ada akses internet nanti digitalisasi desa sementara sebenarnya kalau disediakan dan lain-lain ini bisa didorong difasilitasikan berdasarkan data ini kemudian dilaporkan usaha tingkat desa mereka merensanakan kegiatan hal-hal apa yang akan dibiayai misalnya pengembangan internet pelangganan internet penyediaan komputer kemudian untuk penyediaan tower misalnya di dalam desa nanti masuk ke dokumen RKP desa dan dokumen RKP di dasar penyedia sehingga nanti targetnya sampai tahun 2024 ini seluruh desa di Jawa Barat bisa digitalisasi ataupun akses internet untuk kemudian bisa mendukung penyelenggaraan pemilu ada jadi karena sebenarnya menyediakan internet untuk kepentingan dirinya sendiri dan nanti program KPU untuk pendidikan demokrasi dan lain-lain bisa diseberluaskan melalui digitalisasi penuh pengembangan akses internet ini jadi penggunaan dana desa ini sebenarnya sangat sederhana sejauh masyarakat kepala anggota BPD di dalam Musawarak Desa itu menyepakati dan itu sudah bersama dana desa bisa digunakan untuk penyediaan digitalisasi maupun internet itu yang penting proses fasilitasinya dan berkolaborasi kepentingan desa-desa di Provinsi Jawa Barat itu mau sekali lagi memilih digitalisasi maupun penguat internet untuk diprioritaskan dibiayai dengan dana desa demikian maksudkan saya terima kasih atas perhatianya maaf apapun tidak berkenan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi kami kembali ibu mudi terima kasih Baik, terima kasih paparannya yang cukup jelas singkat dari Bapak Vito Wikantosa dari staf ahli Menteri Pembangunan Desa, PDT dan Transmigrasi Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah hadir beberapa menit lalu bersama kita semua dan izin saya untuk mempersilahkan untuk narasumber yang kedua untuk memberikan pemaparan materi kepada yang terhormat Bapak Kirian Aziz Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan baik Ya mohon diopkan dulu Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Halim Iskandar MPD Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Vito Wikantosa Staf ahli dari Pak Menteri Yang kami hormati dan sudah bergabung Bapak Dr. Haji Muhammad Tuan Kamil STMUD Gubernur Jawa Barat Terima kasih kehadirannya Pak Kami juga mewakili KPU Senang Kepala Daerah berkenan ikut dalam kegiatan-kegiatan Teman-teman di daerah Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat Beserta jajaran Staf Sekretariat Ini luar biasa Webinarnya tidak berhenti-henti Webinarnya bergelombang ini Luar biasa teman-teman Jawa Barat Aturnuhun, Kang Rifki Dan semua rekan-rekan KPU Provinsi Jawa Barat Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Wabil khusus, rekan-rekan peserta KPU, Kabupaten Kota Bahkan saya lihat di sini ada akun PPK Wah ini luar biasa ini Dan saya perhatikan yang hadir ini Dari hampir seluruh Indonesia Dari Kalimantan hadir Dari Sulawesi hadir Sumatera hadir Nusa Tenggara dan Maluku juga sepertinya ada Ini luar biasa Webinar pada hari ini Menunjukkan bahwa Keinginan kita Untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia ini Tidak pernah henti Saya izin share screen Tidak banyak Hanya sekitar lima saja Saya coba buat ada lima slide Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan menjadi bagian dari upaya kita Melakukan hal-hal baik Bapak-Ibu sekalian Saya menyampaikan kata kunci Yaitu Meniscayakan digitalisasi Di Kanton Di China Tahun 1925 Menulis Narda Republik Bung Hatta Indonesia Merdeka Bung Karno Tahun Kata Indonesia itu Sampai dilarang Jadi menunjukkan Sesuatu Mimpi Yang diakini Itu bisa menjadi kenyataan Apabila Diperjuangkan tanpa lelah Muaranya adalah Kita ingin Generasi berikutnya Menjadi lebih baik lagi Dari kita Dan semangat itulah Karena ini Bulan Agustus Kemarin kita memperingati Proklamasi kemerdekaan Hari ini 18 Agustus Kalau tidak keliru Ulang tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mbak Titi ya Kalau tidak keliru Nah selamat ulang tahun Di sini juga hadir Dari Pemerintahan daerah Saya ingin sampaikan Oh besok Oh iya Selamat ulang tahun Pak Gubernur Jawa Barat Beserta KPU Jawa Barat Beserta rekan-rekan Hari ini Kurang lebih sore ini Siang sampai sore ini 76 tahun yang lalu Di gedung Pancasila PPKI Pertama kali Membahas Sebagai sebuah Negara Merdeka Sebagai sebuah Negara Baru Tentang Pemilu Jadi salah satunya itu Bung Hatta Di sore hari ini Kira-kira jam-jam Seperti ini Setelah selesai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara aklamasi Atas usul Oto Iskandar Dinata Membahas tentang Aturan Peralihan Yaitu Membahas tentang Komite Nasional Bung Hatta Mengatakan Idealnya Lembaga Perwakilan Lembaga Perwakilan kita Dipilih secara langsung Namun Untuk tahap awal Tentu tidak bisa Maka kita mengenal Dan kita tahu Sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat Atau KNP Atau KNIP Itu Sepanjang tahun 45 Sampai Beberapa tahun kemudian Baru selesai Menjelang tahun 55 Dipilih Tidak dengan Secara langsung Namun Gagasan itu Sudah dibahas Sesungguhnya Bukan dari 3 November Dengan maklumat X Bukan juga Bulan Oktober Tapi sejak tanggal 18 Agustus Saya menyampaikan ini Dengan semangat Funding Fathers Sudah memberi teladan Membangun Indonesia Dengan mimpi Dan diperjuangkan Tanpa lelah Untuk masa depan Generasi berikutnya Yang lebih baik Nah saya Meyakini Dan menjadikan Forum semacam ini Menjadi bagian Kita membangun Mimpi bersama Untuk Indonesia Yang lebih baik lagi Ibu sekalian Hidup kita Semakin digital Kita bisa lihat Berbagai Aktivitas Sekarang dilakukan Dengan digital Yang terakhir Misalnya di masa sekarang Kegiatan Kita ingin berangkat Perjalanan udara Ada peduli lindungi Kemudian Di restoran Di rumah makan Bahkan kita bisa lihat Ini di pasar tradisional Lebih jauh lagi Untuk kegiatan Ini mohon maaf ya Kegiatan mengemis pun Sekarang Sudah dilakukan Secara digital Nah ini salah satu Gambar saya ambil Ini mengemis Dilakukan secara digital Dan kegiatan kita Pada hari ini Duga dilakukan Secara digital Digitalisasi Menjadi Keniscayaan Yang maknanya Bukan hanya digitalisasi Itu berlangsung Dengan beragam Regulasi dan langkah-langkah kerja Tetapi kita juga Perlu ada satu Kesadaran Bahwa sedang terjadi Satu peristiwa Distrupsi Distrupsi kehidupan Luar biasa sekali Saya kadang Memimpikan Tahun 2045 100 tahun Indonesia Merdeka Kira-kira Seperti apa Banyak distrupsi digital Yang sedang terjadi Dan kita akan fokus Pada beberapa hal Terkait dengan Tema kita pada hari ini Di tingkat daerah Dan di tingkat desa Mari sejenak kita lihat Peta digital Indonesia Ini saya ambil Dari We are social Kita bisa lihat Jumlah penduduk Indonesia Januari 2021 274 juta Pengguna Handphone Itu ada 345 juta Yang maknanya Kepemilikan Handphone Itu lebih banyak Paling tidak Kartunya Itu lebih banyak Daripada jumlah penduduk 125 persen Terjadi Yang ada Di Indonesia Kemudian Aksi internet Ada 202 juta Catatan yang menariknya Adalah Tingkat pertumbuhan Tingkat pertumbuhan Pengguna internet Di Indonesia Itu rata-rata Dari tahun ke tahun Beberapa tahun terakhir Itu rata-rata Di atas 10 persen Januari 2021 Terjadi peningkatan 15,5 persen Angka ini penting Kita sampaikan Yang maknanya adalah Memang hari ini Misalnya ya Ketika di beberapa Webinar yang lain Bicara digitalisasi pemilu Pak Pirian bisa lihat Di daerah-daerah pedesaan Di daerah-daerah pelotok Saya bilang Itu iya Itu kondisi hari ini Tapi kita harus melihat Tahun 2023 dan 2024 Seperti apa Dan sekarang Semakin cepat Salah satu hikmah Dari pandemi COVID Itu kehidupan digital Luar biasa Pergerakannya Tinggi sekali Dan cepat sekali Hari ini Misalnya tadi pagi Kebetulan ibu saya ulang tahun Kami merayakan secara digital Anak-anak saya Bikin video ucapan ulang tahun Dikirim kepada neneknya Jadi kata ibu saya Pas turun ke bawah Wah ini ulang tahunnya Sudah digital ya Seperti itu Diskusi kami tadi pagi Sekarang kita lihat juga Pengguna smartphone Luar biasa meningkat Kalau kita ingat Tahun 2004 Pemilu 2004 Saya masih ingat Masih pakai HP Nokia hitam putih Nah yang kira-kira Seperti inilah Tapi sekarang Hampir semua dari kita Handphone-nya itu Sudah pintar Atau menggunakan smartphone 98% Dan kalau kita hitung Kurang lebih 4 tahun ke depan Atau 3-4 tahun ke depan Sekarang komulasinya Yang mengakses internet Itu 77,5% Usia 13 tahun ke atas Nah sebagian diantaranya Akan mengalami peningkatan Dalam 3-4 tahun Menjadi berusia pemilih Dengan gambaran ini menunjukkan Menjadi niscaya Digitalisasi pemilu Itu dilakukan Kalau kita ingat Peristiwa 55 Sekali lagi Karena ini peringatan Kita sedang dalam Suasana kemerdekaan Pemilu 55 itu Ketika dirumuskan undang-undangnya Terjadi perdebatan yang tajam Apakah dilakukan Secara bertingkat Atau dilakukan secara langsung Karena saat itu Sekiranya 80-an persen Penduduk kita itu buta huruf Dan sebagai catatan Pemilu 55 Cara memberikan suara Itu bisa dengan cara Menusuk istilah undang-undang 753 Atau menulis Jadi sudah cukup maju Pada saat itu Dengan gambaran Peta digital Indonesia Seperti ini Kita bisa melihat Potensi Potensi akses internet Merata Atau tumbuh Itu semakin Cepat Bisa dikatakan Eksponensial Tinggal kita Para penyelenggara negara Dan penyelenggara pemilu Bagaimana Mensikapi ini Kami penyelenggara pemilu Juga punya mimpi Digitalisasi pemilu 2014 Kita menggunakan Yang namanya Sistem Penghitungan suara Bersamaan dengan Sistem informasi Data pemilih Saya langsung masuk Kepada Yang akan Kita lakukan nanti Yang terasa langsung Di masyarakat 2014 Masyarakat bisa melihat Hasil pemilu Dengan mengakses Satu laman website Tertentu Dan pengerjaannya Dilakukan menggunakan Metode scanning Menggunakan scanner Discan berbasis Kabupaten kota Dikirim kemudian Ke Aplikasi kita Yang kemudian Dipublikasikan secara Meluas 2020 Kita sudah Beralih Dari scanner Menggunakan Handphone 2020 Pemilihan serentak Yang lalu Terus terang Ketika kita Melakukan Mengambil kebijakan Ini Ada Sejumlah Kritikan Ada sejumlah Masukan Dan ada sejumlah Kendala Tadi Pak Rifi Dengan Sudah menyibung Foto Kemudian geser Ketempat tertentu Baru dikirim Namun Kita harus melakukan Kayak ini Dan kesempatannya Hanya 2020 Karena setelah Pemilihan serentak 2020 Tidak ada lagi Pemilihan kepala daerah Semuanya Akan terhimpun Sesuai dengan Amanah undang-undang Di 2024 Dengan pengalaman 2020 Kami jadikan Secara efektif Untuk mempelajari Dan merumuskan Kira-kira 2024 Bagaimana Gambaran sederhananya Adalah Digitalisasi pemilu Dilakukan di semua tahapan Ada 11 tahapan Pemilu Di pasal 167 Undang-undang 7 Tahun 2017 Digitalisasi pemilu Dimungkinkan pada seluruh tahapan Kecuali Pemungkutan dan Penghitungan suara Mengapa demikian KPU bukan Tidak berani Melakukan Efting Bukan Tidak Mungkin 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 saja Tapi Setiap perubahan Dalam demokrasi Elektoral kita Harus dilakukan Dengan sangat Hati-hati Karena pertaruhannya Adalah dalam konteks Pemilu Stabilitas politik Nasional Untuk itu Kami berikhtiar Melakukan digitalisasi Pemilu Dengan sejumlah Aktivitas Yang secara sederhana Bisa dikatakan 2024 Pemilu dalam Genggaman Kita bisa menggunakan Smartphone kita Atau bahkan Teknologi lain Seiring dengan waktu Untuk melakukan Proses penyelenggaraan Pemilihan umum Yang maknanya Baik pemilu Nasional Yang sementara Waktu ini Sudah disepakati Sementara waktu ini Namun belum di Baru kesepakatan Pembahasan Sebagaimana sudah Kita ketahui Februari 2024 Pemilihan kepala daerah Serentak Indonesia 34 provinsi 514 kabupaten kota Mohon maaf Kalau pemilihan kepala daerah Provinsi 33 provinsi 514 kabupaten kota Dilakukan Di tahun 2024 Secara ringkas Saya tidak detail Karena ada Pak Gubernur Saya juga Memahami Waktu Pak Gubernur Tentu mungkin tidak panjang Jumlah aplikasi Yang bisa digunakan Tapi secara ringkas Seperti ini Mimpinya adalah Misalnya Mbak Titik datang ke TPS Selama ini Bawa KTP elektronik Dengan C pemberitahuan Dimungkinkan nanti Datang Tinggal membawa handphone Menunjukkan QR code-nya Oleh KPPS keempat Kemudian Di scan Di scan Oke nama Mbak Titi ada Hasil scan itu Lewat QR code Langsung masuk ke Anggota KPPS yang lain Diterima juga oleh saksi Yang hadir di satu TPS Sehingga semua pihak Sudah tahu di area TPS Mbak Titi Sudah terdaftar Datang ke meja KPPS Menerima surat suara Mencoblos Atau kegiatan lain Memberikan suara Setelah selesai Oleh ketua KPPS Diberikan Tanda bahwa Sudah memilih Di aplikasinya Dan keluar Cara sederhana ini Bapak Ibu sekalian Bisa Bisa membuat Sejumlah dokumen Pemilu yang rumit Di tingkat TPS Menjadi lebih mudah Sekaligus juga ada Disrupsi Hal sederhana Yang menjadi tantangan kita Sekarang adalah Kita tahu misalnya Partisipasi pemilu 80% Pertanyaannya Bisa tidak kita mengetahui By name pulling station 80% itu Siapa saja 20% yang tidak memilih Siapa saja Data itu belum ada Namun dengan cara Tadi dimungkinkan Hal tersebut terjadi Itu yang pertama Yang kedua Di tingkat administrasi Pemilu Kerap kali Penghitungan Dan pendok Pengadministrasian Jumlah pemilih Surat suara yang digunakan Itu sulit sekali bisa Dengan Dengan cara tadi Dimungkinkan Setelah selesai Pukul 13 Maka bisa diketahui Di TPS itu Tingkat partisipasinya Berapa Kemudian Siapa saja orangnya Secara berjenjang Secara otomatis Kemudian Terekapitulasi Kita bisa tahu Tingkat partisipasi itu Dimungkinkan Diketahui Dalam waktu Satu dua hari Setelah pemungutan suara Tidak perlu sampai Satu bulan Dengan asumsi-asumsi Tertentu Setelah pukul 13 Dilakukan penghitungan suara Masih secara manual Setelah selesai Dilakukan dengan kegiatan Sirekap Kegiatan Sirekap Untuk mendapatkan hasil Mudah-mudahan Bila Tuhan Mengizinkan banyak Perubahan-perubahan Yang dilakukan Kurang lebih Seminggu Dimungkinkan Tapi sekali lagi Sangat bergantung Dari beberapa hal Hasil pemilu Bisa diketahui Dengan baik Inilah Salah satu Kemanfaatan Dari digitalisasi Pemilu Dengan cara Seperti ini Bila sejumlah asumsi itu Terpenuhi dan bisa Dilaksanakan Salah satu Parameter pemilu demokratis Yang masih menjadi Tantangan kita adalah Hasil pemilu yang lama Bisa kita persingkat Bisa kita buat Lebih cepat Sehingga Integritas hasil Menjadi Sulit untuk Dimanipulasi Dan semakin meningkat Sekarang kita masuk Data Jawa Barat Saya sejak Kemarin berpikir Kenapa Teman-teman Jawa Barat Bikin kegiatan ini Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian Terutama Pak Gubernur TPS di Jawa Barat ini Ternyata Terbanyak se-Indonesia Jadi wajar ini Teman-teman Jawa Barat Stres mikirin Menyiapkan sejak dini Karena TPSnya Paling banyak Se-Indonesia Nah mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Ada hal-hal Yang kita bisa Tukar pikiran Dan menjadi Pertimbangan Untuk kebijakan Kedepan Dalam persiapan Pemilu 2024 Menyiapkan Pemilu 2024 Tidak bisa KPU sendirian Saya senang Tanteman Jawa Barat Mengundang Kemendes Kemudian juga Pak Gubernur Semangatnya adalah Tidak mungkin KPU menyiapkan Pemilu sendirian Kita harus bersama-sama Pertama karena Karakteristik pemilu itu Sesuatu yang Bersifat kolosal Seluruh Penduduk Indonesia Berusia 17 tahun Atau sudah pernah Menikah Punya TPSnya Sekitar 800an ribu Indonesia Tadi di Jawa Barat Seperti itu Maka Kegiatan pemilu Itu hanya bisa efektif Digitalisasi pemilu Dilakukan Apabila sejumlah hal Terpenuhi Sesuai dengan Karakteristik pemilu tersebut Yang pertama Infrastruktur digital Pada kesempatan ini Dan kesempatan lain Sebelumnya Saya pernah menyampaikan Sudah saatnya Kita menimbang Memotret Infrastruktur digital ini Sama seperti Infrastruktur non-digital Pemerintah daerah Pemerintah pusat Membangun jalan Membangun Sarana dan perasanan Pembangunan fisik Sudah saatnya juga Misalnya Kita timbang Misalnya Hal-hal sederhana Bisa tidak Pemerintah daerah Misalnya Atau pemerintah desa Tadi disinggung oleh Pak Bito Sedang menyiapkan Kerangka kebijakan Untuk digitalisasi Desa Apakah Memungkinkan Misalnya Pak Bito Desa itu Mengadakan Server sendiri Apakah Memungkinkan Misalnya Dan menurut saya Menjadi penting Untuk percepatan Infrastruktur digital Pemerintah daerah Juga Punya Server daerah Pada beberapa Kesempatan Kami mengusulkan Ada server nasional Karena ini Infrastruktur Ini hal yang Fundamental Yang tidak mungkin Sepertinya Pemerintah pusat Sendirian Menjadi penting Kemudian Kita Mendorong Atau Melihat beberapa Titik Yang Masih Blank spot Dipasilitasi Infrastruktur Digital Kemudian Ada yang Mengatakan Misalnya Servernya ada Akses internetnya Tidak ada Saya teringat Dengan diskusi Dengan Pak Ono Purbo Pak Ono Purbo Punya gagasan Jaringan internet Mandiri Kalau teman Ingat Tahun 96 Itu ada istilah RTRWnet Pada saat itu Menggunakan Wajanholik Kalau ini Wajanholik Kalau kita ingat dulu Dan saya masih Ingat Saya belajar internet Pertama kali 97 Hal-hal semacam ini Menjadi mimpi Alhamdulillah Sekarang menjadi kenyataan Maka menjadi penting Infrastruktur digital Terpenuhi Yang kedua Kerangka regulasi Tentu KPU Patuh dan taat Terhadap undang-undang Pemilu Yang sekarang Digunakan adalah Undang-undang 7 2017 Kalau ada perubahan Tentu KPU juga Akan mengikuti itu Yang bisa kami lakukan Pada saat ini Dapat kami sampaikan KPU sedang merampungkan Penyusunan peraturan KPU Terkait dengan Pemanfaatan teknologi Informasi pemilu Dan kami sedang Bekerjasama dengan Beberapa pihak Menyiapkan kerangka Regulasi Sekaligus juga Hal-hal sederhana Yang itu bisa berdampak Atau Bisa menjadi Tabungan Untuk kesiapan kita Di pemilu 2024 Dan terakhir Tidak bisa dipungkiri Selain penyiapan Infrastruktur Regulasi Literasi digital Disinformasi ini Luar biasa Misalnya Disinformasi pemilu 2027 Itu kan baru kemarin Itu kemana-mana Padahal tidak mungkin Pemilu 2027 Paling tidak sampai saat sekarang Karena undang-undangnya Masih undang-undang 7 2017 Dan undang-undang 6 Tahun 2020 Ubahan dari undang-undang 10 tahun 2016 Bahwa pemiliran Kepala Daerah Selentak Tahun 2024 Kita juga masih ingat Hoax atau Disinformasi 2 Januari 2019 7 kontainer Surat suara Sudah tercoblos Ketika kita datang Ke Tajung Periuk Bahwa itu tidak ada Muncul lagi Disinformasi berikutnya Kalau tidak Kalau tidak benar Mana kontainer Mana kontainernya Jadi Ini Memainkan Nalar publik Maka menjadi penting Mungkin juga bisa menjadi Pertimbangan Dari Kemendes Selain Menimbang untuk Pengadaan infrastruktur Di pemerintahan desa Hal-hal sederhana Seperti Boleh tidak ADD untuk Membeli server Juga menjadi penting Ada kegiatan Literasi digital Literasi digital ini Menjadi kebutuhan kita Dan dapat kami sampaikan juga Pas momentumnya ya Pak Kami insya Allah Dalam pekan ini Akan Launching Soft launching Desa peduli Pemilu-pemilihan Nah salah satu Diskusi internal kami adalah Bagaimana nanti Di setiap desa Ada Sistem informasi Tersendiri Yang kemudian Kita bisa tahu Tingkat partisipasi Di desa ini Tahun sebelumnya berapa Pemilu sebelumnya berapa Pemilu kepala daerah berapa Kemudian misalnya Tingkat partisipanya berapa Ada tidak PSU di TPS mana Di desa tersebut Dan lainnya Hal ini sedang kami Kembangkan Nah Bapak Ibu sekalian Ekosistem Digitalisasi Pemilu Tidak mungkin Disiapkan oleh Penyelenggara Pemilu Sendirian Maka kami sangat berharap Juga kerjasama kita Baik dari Kementerian Penggunaan desa Tertinggal Kementerian desa Maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengingat Jawa Barat ini Pemilihnya terbanyak TPS-nya terbanyak Mudah-mudahan Kita cukup waktu Bisa Menyiapkan ini Menjadi Lebih baik lagi Lebih siap Dan pada akhirnya Kesiapan bersama ini Menghasilkan Kepercayaan publik Bahwa Sejumlah Desain Pemilu Terkait dengan Digitalisasi Yang sedang dilaksanakan Meraih Kepercayaan Untuk dilakukan Yang maknanya adalah Setelah hasilnya ada Tidak ada lagi pihak Yang kemudian Mempertanyakan Nah salah satunya Ini terakhir ya Mbak Titik Kalau ingat sidang MK Ada pihak yang mengatakan Begini Terjadi manipulasi Hasil pemilu Setiap 15 menit Sekali Hasil pemilu itu Bergerak Di situ Kami sampaikan Nah itu Desain Sistem informasinya Data semuanya Masuk dari berbagai daerah Di seluruh Indonesia Setiap 15 menit Sekali di update Itu bukan manipulasi Secara konsisten Itu memang Cara kerja kami Yang Kita kembangkan Demikian Bapak Ibu Sekalian Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Kita bisa Memanfaatkan Momentum Disrupsi digital Untuk percepatan Pembangunan daerah Pembangunan desa Dan pada akhirnya Indonesia akan Semakin lebih baik lagi Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Yang mungkin ini Tidak selalu terkait Dengan internet Tapi Saya kira tadi Ide terakhir Yang disampaikan Soal pengembangan Digitalisasi Desa Yang akan Dilakukan oleh Teman-teman Divisi Sos Parma Saya kira juga Nanti akan nyambung Dengan Yang sedang kita Diskusikan hari ini Sebelum Pak Gubernur Menyampaikan Materi Saya izinkan Dulu Memberikan Sedikit catatan Dari tadi Yang sudah Disampaikan oleh Bapak Biko Dan juga oleh Pak Firian Pertama Bahwa Sesungguhnya Soal internet Ini Internet Dan digitalisasi Desa Itu sudah Menjadi program Prioritas Nasional Nah Tinggal Turunannya Kemudian Jika Ini Mau kita Lihat Peraturan Kebawahnya Itu bisa Dilihat Pada Peraturan Bupati Atau Wali Kota Kemudian Juga Bisa Dilihat Tadi Pada Peraturan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Nah Untuk Pelaksanaan Dan Realisasinya Saya kira Tadi Informasinya Ini cukup Sangat Membantu Kita semua Pak Hanya Tinggal Nanti Kita Perlu Mendiskusikan Lagi Dengan Pemerintah Provinsi Dalam hal Ini Pak Gubernur Nanti Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Dengan Sari Sejauh Mana Provinsi Pemerintah Provinsi Sudah Melakukan Pembangunan Internet Dan Digitalisasi Desa Sementara Mungkin Sisanya Nanti Bisa Berbagi Tugas Dengan DPMD Dan Bisa Kerjasama Dengan Kemendes Untuk Mendorong Bagaimana Ini Bisa Terjadi Harapan Kita Bukan Hanya Di Jawa Barat Tapi Seluruh Indonesia Kalau Melihat Perencanaan Dari Proses Perencanaan Yang Harus Ditempuh Sampai Dengan Realisasinya Saya Kira Ini Opsi Yang Paling Mungkin Kita Lakukan Dalam Waktu Dekat Bahkan Bisa Kita Mulai Dari Tahun Ini Dengan Cara Kita Kita Mesti Komunikasi Dengan Berarti DPMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Untuk Mengecek Apakah Program Internet Desa Dan Kelurahan Itu Sudah Masuk Musrenbang Nah Nanti Turunannya Lagi Bisa Dicek Pada Hasil Dari Musrenbang Des Jadi Apakah Di dalam Musrenbang Di tingkat Desa Dan Kelurahan Itu Sudah Mencantumkan Perencanaan Prioritas Soal Digitalisasi Desa Dan Kemudian Juga Jika Kita Ingin Melakukan Ini Waktunya Belum Terlambat Karena Untuk Perencanaan Ini Akan Dilakukan Setiap Tahunnya Mulai Awal Bulan Tentunya Sampai Dengan Kira-kira Oktober Di setiap Tahun Jadi Artinya Kalau Kita Mau Mendorong Sebagian Desa Itu Untuk Mau Ada Perhatian Khusus Untuk Persiapan Pemilu Karena Manfaatnya Sebenarnya Internet Kan Bukan Hanya Untuk Pemilu Bisa Untuk Pendidikan Bisa Pari Visata Bisa Untuk Perdagangan Dan Lain-lain Ini Bisa Kita Komunikasikan Dengan Pemerintah Daerah Bagaimana Ini Bisa Kita Dorong Untuk Bisa Dilaksanakan Dari Alokasi Dana Desa Yang Ada Sangat Menarik Sekali Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Biko Dan Kemudian Tadi Pak Firian Juga Memberikan Beberapa Catatan Betul Kemudian Kami Ini Sebenarnya Di Jawa Barat Apa Ya Ya Leseran Dari 2019 Bagaimana Kami Harus Bersusah Payah Untuk Menggunakan Aplikasi Secara Maksimal Tetapi Satu Sisi Kami Ini Memang Punya Keterbatasan Keterbatasan Sebagian Besar Wilayah Demografis Jawa Barat Itu Bukan Hanya Berpenduduk Padat Tetapi Juga Secara Geografis Itu Sebagian Besar Adalah Di Wilayah Pegunung Terutama Ini Mungkin Di Bagian Bagian Selatan Jadi Untuk Akses Internet Ini Memang Masih Banyak Keterbatasan Sekali Nah Soal Nanti Bagaimana Yang Sudah Dilakukan Treatment Di 1200 Desa Itu Mungkin Pak Gubernur Nanti Juga Akan Menyampaikan Update Terkini Dan Kemudian Kalau Kita Lihat Tadi Juga Pak Menyampaikan Dengan PR Besar Pemilu Kita Di 2024 Yang Akan Datang Dan Juga Pekerjaan Pekerjaan Lain Yang Terkait Dengan Sistem Administrasi Pemerintahan Tentunya Tidak Lepas Dari Sistem Informasi Yang Membutuhkan Jaringan Dan Ini Tentunya Sangat Memperlukan Kerja Kolaboratif KPU Tidak Bisa Memikirkan Sendiri Karena Kami Bukan Penyedia Internet Di Tanggal 21 Juli Yang Lalu Pada Saat Kami Melunching Acara 3D Jadi Salah Satu Ide Kenapa Kemudian Tema Ini Berkembang Kita Mengembangkan Lagi PR-PR Lainnya Yang Belum Kita Selesaikan Itu Salah Satu Ide Memang Dari Pak Ono Pak Ono Waktu Hadir Sebagai Narasumber Tunggal Di Tanggal 21 Juli 21 Yang Lalu Siap Kemudian Dan Saya Kira Tentang Program Internet Murah Tadi Yang Sedikit Diceritakan Oleh Pak Firian Itu Adalah Langkah Yang Memungkinkan Untuk Bisa Ditempuh Yang Bisa Dialoksikan Dari Dana Desa Karena Kalau Semuanya Harus Dimintakan Kepada Pemerintah Provinsi Melalui Diskom Info Ini Tentunya Akan Diselesaikannya Berat Jadi Kita Inginnya Kerja Kolaboratif Ini Bukan Hanya Dilakukan Oleh Menkom Info Bukan Hanya Dilakukan Oleh Pak Gubernur Bersama Dengan Pemerintah Daerah Tetapi Sebenarnya Tadi Dengan Peraturan Desa Dan Juga Prioritas Nasional Soal Digitalisasi Desa Ini Saya Kira Bisa Kita Kolaborasikan Untuk Menyelesaikan Persoalan Internet Jawa Barat Dan Pukul 15 Kurang Tiga Menit Mudah-mudahan Pak Gubernur Sudah Bergabung Hari ini Pak Gubernur Akan Menyampaikan Paparan Materinya Saya Menyampaikan Materi Khusus Yang Kita Mohonkan Kepada Beliau Untuk Menyampaikan Tema Soal Dari Program Desa Digital Jawa Barat Menuju Provinsi Percontohan Pemenuhan Internet 100% Untuk Mendukung Pemilu 2024 Sebenarnya Ini Tema Provokatif Pak Gubernur Pada Tahun Yang Lalu Beliau Mendapatkan Award Dari IDC Jadi Dari International Data Corporation Pak Gubernur Sebagai satu-satunya Gubernur Yang Provinsinya Mendapatkan Award Untuk Digital Equity And Accessibility Jadi Saya kira Hari ini Sangat tepat Sekali Pak Gubernur Sudah punya Ide-ide Yang cukup Baik Dan Sangat Brilian Untuk Digitalisasi Desa Mudah-mudahan PR-PR Tadi Bisa Kita Selesaikan Sebelum Tahun 2024 Mohon Ijin Pak Gubernur Sudah Bergabung Jika belum Saya juga perlu Menginformasikan Kepada Seluruh Peserta Diskusi Bahwa Khusus Spesial Hari Ini Kita Memang Menggelar Diskusi Seri Yang Kelima Ini Dalam Rangka Untuk Peringatan Hari Konstitusi Kemudian Peringatan Hood RI Yang Ke 76 Sekaligus Hood Jawa Barat Yang Ke 76 Yang Besok Hari Akan Dilaksanakan Nah Kemudian Untuk Hari Ini Juga Kami Tidak Menggelar Tanya Jawab Melalui Langsung Bicara Jadi Kalau Nanti Mungkin Ada Yang Menyampaikan Ada Yang Ada Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Itu Bisa Dituliskan Di kolom Chat Dan Nanti Saya Akan Sampaikan Kepada Narasumber Karena Hari Ini Memang Semuanya Narasumber Sibuk Dengan Waktu Yang Sangat Terbatas Jadi Mohon Ijin Nanti Akan Saya Rekap Melalui Teman-teman Operator Dan Saya Akan Serahkan Kemudian Saya Reply Ulang Ke Teman-teman Yang Menanyakan Dan Untuk Waktu Sekarang Saya Mempersilahkan Untuk Pak Gubernur Menyampaikan Materi Setelahnya Nanti Masih ada Satu Paparan Lagi Dari Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dari Bapak Doktor Suprapedi ME Jadi Masih ada Satu Narasumber Lagi Yang Juga Diutus Oleh Pak Menteri Desa Dan PDT Untuk Menyampaikan Materi Hari Ini Yang Ini Beliau Mengatensi Tema Hari Ini Yang Semula Akan Hadir Langsung Tapi Karena Jam Ini Masih Sedang Ada Rapat Menteri Jadi Belum Bisa Ditinggalkan Beliau Mengutus Lagi Bapak Suprapedi Nanti Setelah Pak Gubernur Saya Persilahkan Kepada Pak Suprapedi Untuk Menyampaikan Beliau Akan Menyampaikan Paparan Tadi Pak Gubernur Sudah Agir Sudah Mohon Ijin Pak Gubernur Selama Datang Dan Selamat Bergabung Terima kasih Bu Tidik Baik Pak Gubernur Saya Persilahkan Langsung Menyampaikan Paparan Materi Ya Terima Terima Kasih Pak Gubernur Dalam Kesempatan Ini Salam Sehat Buat Semuanya Tersebut Nikmat Kalian Sudah Merayakan Nikmat Kemerdekaan Satu Nikmat Kemerdekaan Hadiah Demokrasi Yang Makin Hari Insyaallah Makin Hari Saya Adalah Buah Dari Demokrasi Bagi Kita Kan Saya Mengikuti Pilkada Dua Kali Satu Sebagai Wali Kota Bandung Pembarat Ini Adalah Sebuah Hadiah Sebuah Masyarakat Indonesia Melalui Demokrasi Yang Kita Pilih Kemudian Jukum Saya Laporkan Kedaruratan Covid Sudah Lewat Di Jawa Barat Tapi Saya Mengendalikan Pembarat Rumah Sakit Pun Hanya Hari Ini 27% Recorder Dengan Vaksinasi Sampai Nanti Di Perhelatan Demokrasi Dan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jawa Barat Mewakili Mini Atur Karena Jawa Barat Ini Memiliki Desa Dan Kota Memiliki Kawasan Urban Memiliki Kawasan Juga Di Pedalaman Sehingga Tantangan 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 Investing Tantangan Infrastruktur Masih Menjadi Kendala Penduduknya 50 Terang Jadi Adalah Provinsi Yang Jumlah Yang Paling Banyak Tantangan Dalam Isu Bansos Isu Vaksin Tantangan Terbesar Kami Tantangan Tidak Seragam Tentunya Menjadi Tantangan Hari ini Kami Sudah Berhasil Memiliki Rekor Menjadi 5.312 Perhari Dari Sebelumnya 50.000 Sehingga Perhari Terbanyak Perhari Yang Adalah Jawa Barat Alhamdulillah Kami Dibagi Menjadi 17 Kota Kabupaten Terdiri Dari Sembilan Kota 18 Kota Kami Memiliki 5.312 Desa Dan 615 Bahan Dan Total RWnya Sekitar 52 Nah Teringkali Dalam Perhari Ini Kami Memiliki Banyak Tangan Satu Kami Vox Melalui Gerbang Desa Gerbang Desa Itu Adalah Gerakan Membangun Desa Yang Kalau Boleh Sehingga Salah Satunya Adalah Akses Internet 100% Yang Kita Kejar Nanti Manfaatnya Terasa Pada Saat Covid Ini Dalam Konteks Sekolah Daring Konteks Zoom Seperti Ini Dalam Konteks Koordinasi Dan Konteks Pilkada Kalisasi Di Indonesia Ini Desa-Desa Di Indonesia Itu Di Baga Kategori Yang Bawah Adalah Sangat Tertinggal Dan Ranking Adalah Tertinggal Ranking Tidanya Disebut Desa Berkembang Ranking Duanya Disebut Desa Itu Dan Ranking Desebut Ranking 5 Desa Sangat Tertinggal Masih Ada 48 Desa Di 2018 Setahun Kemudian Alhamdulillah Kita 0 Desa Sangat Tertinggal Dari 1929 Ranking 4 Di 2018 Sekarang Tersisa Hanya 18 Alhamdulillah Desa Ranking 1 Desa Mandiri Dulu Kami Memulai Hanya Sekitar 37 Desa Ranking 1 Sekarang Sudah 186 Desa Ranking 1 Nah Ini Di sisa Jabatan 2023 Akhir Kami Upayakan Semuanya Bisa Dimayoritaskan Menuju Desa Ranking Atau Desa Mandiri Sebagai Upaya Nah Di dalam Konteks Desa Mandiri Itulah Percepatan Internet 100% Kenapa Internet 100% Karena Konsep Digital Berikutnya Desa Digital Kami Ini Alhamdulillah Di awal Tahun Dapat Penghargaan Di Asifik Karena Kita Menggunakan 4.0 Untuk Menyampaikan Perubahan Perubahan Kepada Masyarakat Di Jawa Barat Tidak Hanya Untuk Internet Tapi Juga Di Jawa Barat Digunakan Yang Namanya Produktivitas Jadi Di Jawa Barat Jangan Heran Memberi Makan Pele Sekarang Pake HP Masih Makan Ayam Di Kandang Juga Pake Internet Of Thing Pake HP Niram Perkembaga Dikelola Diatur Lewat HP Misalkan Seperti Itu Mencarikan Di Ada Aplik Namanya Dan Lain Sebagainya Nah Inilah Ekosistem Desa Digital Yang Bahwa Jawa Barat Dalam Tiga Tahun Terakhir Sehingga Kuncinya Bank Digital Ini Menjadi Penting Sehingga Nanti Pada Saat Dibutuhkan Dan Dibunfaatkan Oleh Ketan Demokrasi Ini Bisa Dengan Siap Memaksimalkan Itu Kira-kira Berikut Kemudian Setiap Tahun Kita Update Desa Desa Digital Jawa Barat Ini Kerjasama Kompok Bakti Kira-kira Begitu Berikutnya Nah Ini Juga Sama Kawasan Desa Digital Terus Kita Dikatkan Nah Sehingga Nanti Ukurannya Bapak Ibu Selain Makanya Nanti Ada Rumus Yang Kita Tinggal Di Rezeki Nah Itu Konsep Yang Ingin Kami Tawarkan Justru Setelah Covid Ini Tinggal Di Desa Lebih Amat Penyakit Tapi Kalau Tanpa Digital Tinggal Di Desa Jauh Dari Kesejahteraan Nah Dengan Dengan Ada Maka Tidak Ada Bedanya Bekerja Di Desa Di Kota Asal Ada Akses Itu Sekarang Muda Jawa Sedang Dimotivasi Untuk Tinggal Di Desa Dengan Skill Di Kota Sismen Dulu Kemudian Berikut Jawa Barat Ini Konsep Membangun Kolaborasi Kami Siapkan Konsep Yang Komprehensif Desa Desa Di Salah Satunya Tentunya Ada Anggaran Di APBD Desa Untuk Bidang Komunikasi Aplikasi Langsung Ke Gubernur Melalui Sapa Warga Desa Punya Sendirinya Instagram Media Sosial Untuk Mempromosikan Dan Yang Salah Satu Yang Terbat Adalah Setiap Desa Nanti Senter Kerjasama Shope Kerjasama Dengan Toko E-Commerce Ini Akan Menyumbangkan Satu Top Untuk Desa Nanti Warga Desa Kalau Mau Jualan Itu Datang Ke Balai Desa Daftar Dile Atau Dihar Yang Sudah Disiapkan Mereka Bisa Berbisnis Ke Nusantara Dulu Ada Sabu Misalkan Buah Baga Desa Itu Omsetnya Hanya 5 Juta Sebulan Mbak Detik Sekarang Ratusan Juta Karena Berhasil Kita Jual Melalui Fasilitas Digital Senter Desa Nah Kemudian Ada Kurang Lebih Inter Berikut Level Pertama Adalah Infrastruktur Ya Apa Saya Ini Kalau Ada Akses Internet Kira Kira Begitu Jadi Semua Desa Jawa Barat Lulus Dilek Satu Kemudian Ada Level Duanya Yaitu Melatih Masyarakat Desa Untuk Melek Digital Dengan Rasi Dari Desa Lain Lain Kemudian Level Tiga Adalah Juti Prodiri Desa Promosi Di Banyak Nah Baru Level Empat Nya Mukan Point O Bahwa Digital Dipergunakan Untuk Program Di Perikanan Pertanian Dan Lain Lain Yang Lebih Canggih Nah Disinilah Nakan PU Oleh Semua Yang Punya Konsep Memanfaat Digital Minimal Di Jawa Barat Ya Pak Rifki Perhitungan Perhitungan Kan Sudah Mulai Yang Sina Manager Kita Lakukan Digital Juga Tidak Manual Itu Kita Terus Upayakan Dengan Sisi Kama Terakhir Dari Kami Berikut Tantangannya Di Masa Jawa Saya Ada Di Sebelumnya Di 2021 Hari Ini Tahap Dan Di Akhir Masa Jabatan Saya Yang Pertama Tahap Desa Yang Blank Spot Sudah Nol Kira-kira Jadi Kalau Ada Lalu 2004 Mobil Es Pileg Pilkada Serentak Itu Insya Allah Di Jawa Barat Sudah Sangat Dulu Kesiapan Desa Digital Kami Silahkan Dimanfaatkan Utangannya Untuk Sejahtera Seperti Apa Toko Produk Sabun Yang Tadi 5 Juta Ratusan Seperti Dulu Ngasih Makan Lele Pakai Tangan Sekarang Saya Kira Itu Mbak Titik Komitmen Jawa Barat Konsep Desa Digital Dalam Apresiasi Asia Pasifik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Gubernur Atas Papat Dan Kehadirannya Dan Selamat Menyambut Jawa Barat Ke 67 Mudah-mudahan Demokrasi Di Jawa Barat Semakin Baik Dan 76 Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi Jadi Hari ini Kita Mengelar Diskusi Semangatnya Untuk Inovasi Dan Kolaborasi Sudah Tiga Tiga Narasumber Tadi Yang Menyampaikan Materinya Dan Tadi Pak Gubernur Mohri Injin Saya sudah Sampaikan Ke para Peserta Hari ini Terkhusus Sesinya Tidak Tanya jawab Langsung Jadi Nanti Tanya jawab Akan Saya Rangkum Akan Saya Sampaikan Kepada Ajudan Pak Gubernur Barangkali Kalau Ada yang Direspon Nanti Akan Kita Balas Dan Kita Sampaikan Di Selanjutnya Mohon maaf Karena Agenda Memang Padahal Sekali Sekarang Saya Ditunggu Pak Luhut HM Tiap hari Agendanya Covid Kami Sangat Memahami Untuk Kehadirannya Dan Pemaparannya Sehat Selalu Mudah-mudahan Covid Segera Bisa Teratasi Pak Gu Amin Amin Hormat Buat Semuanya Salam Salam Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Tadi Pak Gubernur Memaparkan Tentang Planning Dan juga Perencanaan Program-program Provinsi Jawa Barat Menuju 2023 Bahkan Jadi Ditargetkan Sebelum Pelaksanaan Pemilu Di 2024 Wilayah Blank Spok Itu Ditargetkan 0 Nah Kita Masih Punya Sekitar 400-an Berarti Di Jawa Barat Masih ada Sekitar 122 Desa Lagi Yang Harus Diperbaiki Harus Ditingkatkan Lagi Akses Internetnya Nah Oleh Karenanya Memang Setelah Ini Tugas Kita Tidak Selesai Hanya Sekedar Berdiskusi Bahkan Yang Lebih Strategis Lagi Yang Harus Kita Lakukan Pasca Dilakukannya Diskusi Ini Adalah Teman-teman KPU Kabupaten Kota Sejua Barat Harus Koordinasi Dengan Pemerintah ERA Dan Juga DPMD Untuk Menyampaikan Pemetaan Dari TPS TPS Yang pada 2019 Lalu Blank Spot Kalau yang Delapan Kabupaten Kota Pirkada 2020 Juga bisa Menyampaikan Langsung Bahkan Data-data TPS Yang masih Blank Spot Untuk bisa Dijadikan Sebagai Prioritas Untuk Digitalisasi Desa Dan Untuk Yang keempat Ini Ada Satu Narasumber Spesial Lagi Yang Diutus Oleh Bapak Menteri Untuk Menyampaikan Paparannya Lagi Kepada Kita Semua Agar Semakin Jelas Kebijakannya Seperti Apa Implementasinya Seperti Apa Yang Bisa Dikolaborasikan Bersama Dengan Jajaran Kemendes Atau Pemerintah Daerah Seperti Apa Ada Bapak Doktor Suprapedi MN Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Trans Saya Persilahkan Pak Untuk Menyampaikan Materinya Baik Terima Kasih Bu Titi Atas Kesempatan Yang Diberikan Ini Karena Menteri Punya Passion Yang Tinggi Bagaimana Infrastruktur Digital Yang Sekian Tahun Terakhir Ini Didorong Dan Bisa Dimanfaatkan Setara Optimal Oleh Karena Itu Dalam Kaitannya Digitalisasi Desa Untuk Mendukung Pemilu Dan Belkada Ini Yang Serentak Ini Akan Kami Tambahkan Khususnya Informasi Dari Pak Bito Bito Juga Dari Pak Gubernur Yang Infrastruktur Jabarnya Itu Sudah Relatif Cukup Baik Dan Nanti Kami Tunjukkan Gambarnya Juga Meranggum Juga Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Ferencansis Izinkan Kami Untuk Sharing Terkait Dengan Informasi Ini Yaitu Terkait Digitalisasi Desa Bahwa Kami Membuat Topik Mendukung Pemilu Dan Belkada Ini Bukan Semata Mata Kementerian Desa Program Hanya Untuk Pemilu Dan Belkada Serentak 2024 Tetapi Bagaimana Infrastruktur Digital Desa Yang Selama Ini Kita Dorong Bisa Dimanfaatkan Secara optimal Untuk Dukung Pemilu Serentak Nanti Ini Kami Juga Mengadopsi Dari Isu Digitalisasi Pemilu Dan Belkada Serentak 2024 Dimana KPU Tengah Menggenjarkan Digitalisasi Tahapan Pemilu Untuk Mengurangi Kerumitan Pemilu Serentak Tahun 2024 Sehingga Nanti Semua Tahapan Pemilu Diupayakan Digitalisasi Kecuali pada saat Terakhir Nanti Pemungutan Suaranya Nah Dari Sini Kami Sampaikan Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Nanti Pada saat Persiapan Sampai Dengan Menuju Hari Pemungutan Itu Diharapkan Bisa Mempermudah Jalannya Pemilu Murah Dan Terpercaya Disini Nanti Bukan Hanya Sekedar Infrastruktur Saya Kira Kebijakan Kebijakan KPU Harus Diselaraskan Dengan Infrastruktur Yang Ada Dimana Diharapkan Nanti Bisa Mendorong Partisipasi Publik Yang Lebih Luas Keberhasilan Suatu Pembangunan Keberhasilan Suatu Kegiatan Atau Program Itu Menuntut Partisipasi Dari Publik Sehingga Nanti Tingkat Kepercayanya Juga Tinggi Sehingga Nanti Diharapkan Juga Terjadi Peningkatan Pelayanan Pemilu Dan Transparansi Dan Akutabilitas Dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu Juga Bisa Lebih Baik Karena Sebetulnya Beberapa Desa Ketika Menyiapkan Data Pemilih Juga Sudah Ready Dan Juga Punya Format Juga Beberapa Desa Diminta DKPU Daerah Sudah Pernah Ada Yang Menyiapkan Data Pemilinya Semacam Itu Juga Pernah Ada Banyak Yang Terlalu Dikonsultasikan Khususnya Layanan Layanan Untuk Hal Semacam Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Komposisi Desa Dengan Internet Dan Pengguna Telepon Selur Di Indonesia Dari Data Kami Data Podes Itu Relatif Cukup Baik Kalau Kita Ada 74.961 Desa Ini Ada 48.000 Lebih Itu Sudah 4G Sisanya Masih Ada Yang Masih 3G Bahkan JBRS Dan Tidak Ada Juga Yang Internet Sekitar 9.000 Namun Yang Untuk Telepon Seluler Ini Relatif Baik Tapi Kalau Kita Akan Menggunakan Jalur Internet Saya Kira Cukup Relatif Lebih Baik Dan Ini Saya Kira Perlu Dimanfaatkan Oleh KPU Bustat Membuat Satu Strategi Bagaimana Memanfaatkan Desa Desa Yang 48.000 Lebih Ini Sudah Punya Jaringan 4G Nah Saya Kira Ini Menjadi Pertimbangan Penting Bagi KPU Bustat Maupun Daerah Bagaimana Memanfaatkan Jaringan Sudah Baik Ini Di 48.000 Desa Lebih Nah Kalau Kita Lihat Presentasenya Di Internet Tadi 88.000 Itu Sekitar 63.000 97% Sehingga Nanti Kalau Dalam Tahapan Pemilu Kita Memanfaatkan Jaringan Digital Ini Dengan Menggunakan Konsep Konsep Saya KPU Jauh Lebih Tahu Saya Kira Ini Bisa Digunakan Secara Masif Begitu Bila Mana Kita Menggunakan Data Image Bagaimana Bila Mana Kita Menggunakan Data Tabel Itu Saya Kira Cukup Efektif Bila Kita Optimalkan Di Sini Nah Ketika Kita Harus Menggunakan Text Saja Kita Bisa Menggunakan Jaringan Yang Lain Apakah 3G Begitu Ya Atau Segedar Pengumuman Yang Pendek Pendek Itu Juga Bisa Melalui SMS Jadi Hampir Semuanya Sudah Hampir Terjangkau Kecuali Yang 9.410 Ini Di Tingkat Nasional Ya Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Seluler Lebih Baik Lagi Artinya Kalau Hanya Dengan SMS Saya Kira Bisa Dijangkau Lebih Luas Lagi Sekitar 85% Dari Seluruh Indonesia Yang Menggunakan Oleh Karena Itu Bila Mana Kita Akan Gunakan Seluler Bila Mana Kita Akan Gunakan Internet Saya Kira Ini Nanti KPU Harus Bisa Memisahkan Informasi Macam Apa Data Macam Apa Yang Harus Did Dilever Saya Kira Di Itu Menjadi Pertimbangan Penting Karena Infrastruktur Ini Cukup Signifikan Nah Dalam Hal Jawa Barat Seperti Yang Tadi Disampaikan Lalu Pak Benur Kita Sangat Salur Dengan Blok-blok Pak Benur 100% Di Jawa Barat Ini Kalau Pengguna Internet Dari 5.321 Desa Itu Ada 4.588 Desa Ini Sudah 4G Kalau Untuk Selulernya Hampir Semuanya Bisa Akses Untuk Internetnya Ada 4.588 Jadi Kalau Ada Total 5.321 Saya Kira Tinggal Ini Saja Yang Dioptimalkan Jadi Kalau Tidak Ada Internet Sama Sekali Tinggal Dinaikkan Misalnya Dengan Bakti Dengan Cominfo Kalau Ini Tinggal Menaikkan Artinya Tower Tower Juga Sudah Ada Sehingga Tinggal Menaikkan Saja Ini Menjadi 4G Saya Kira KPU Provinsi Jawa Barat Saya Kira Ini Juga Perlu Berkolaborasi Bukan Hanya Dengan Dinas PMB Tetapi Justru Karena Infrastruktur Besarnya Maka Dengan Bakti Cominfo Saya Kira Ini Menjadi Gagasan Penting Yang Perlu Dipertimbangkan Apakah Nanti Dalam Mempercepat Seperti Kakasan Pak Gubernur 100% Gerbang Desa Tadi Yang Mana Ada Internet Itu Bisa Terealisasi Kalau Untuk Seluler Tinggal Sedikit Aja Saya Kira Ini Menjadi Poin-poin Penting Untuk KPU Jawa Barat Bagaimana Mendeliver Semua Tahapan Pemilu Tadi Nah Kalau Kita Lihat Secara Prosentase Jawa Barat Itu Ada 99,67% Desa Yang Sudah Ada Jaringan Internetnya 99,67% Ini Sangat Dasar Jawa Barat Jadi Suatu Keniscayaan Jawa Barat Harus Bisa Mendeliveri Segala Informasi Tahapan Pemilu Menggunakan Infrastruktur Yang oleh Pak Gubernur Tadi Rencananya Mungkin Pas Tahun Depan Itu Sudah 100% Saya Kira Ini 99,67% Kalau Seluler Lebih Dasar Lagi 99,7% Jadi Ini Adalah Data Penting Yang Pengen Kami Sampaikan Kenapa Kami Ingin Tadi Dikasih Waktu Itu Karena Ini Adalah Data Penting Dan Semua Desanya Apa Dimana Kami Punya Data Sehingga Ini Nanti Bisa Dikolaborasikan Bagaimana Mengoptimalkan Yang Tinggal Beberapa Desa Ini Nanti Bisa Menjadi 100% Nah Saya Kira Ini Yang Menjadi Salah Satu Poin Penting Begitu Tetapi Kami Tidak Akan Berlama Lama Terkait Dengan E-Poting Karena Terakhirnya Nanti Tidak Gunakan Itu Namun Desa Desa Banyak Yang Menggunakan Punya Inisiatif Sendiri Sehingga Nanti Seperti Yang Disampaikan Ibu Titi Anggera Ini Bermuda Kepercayaan Nanti Diharapkan Diperoleh Pemilu Yang Presesi Pemilu Yang Credible Termasuk Presesi Publik Dengan Tahapan Seperti Ini Dengan Cara Digital Saya Kira Kita Bisa Mendorong Tingkat Kredibilitas Pemilu Presesi Publik Yang Baik Nah Oleh Karena Itu Tahapan Ini Dengan Infrastruktur Digital Tadi Bagaimana Transparansi Bagaimana Waktu Dan Lain Terdalam Baik Dalam Konteks Operasional Teknis Maupun Konteks Sosial Politik Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Pirian Tadi Nah Bapak Ibu Sekalian Ada Plus Minus Saya Kira Ini Kami Sampaikan Tentang Kerentanan Peluang Paritas Tapi Saya Kira Kita Melihat Di Sisi Baiknya Langsung Bisa Dilihat Hasilnya Keakuratannya Begitu Namun Semuanya Ini Trust Jadi Penting Sekali Ini Tadi Disampaikan Oleh Pak Pirian Bahwa Literasi Itu Juga Menjadi Sangat Penting Ya Kalau Kita Lihat Indeks Literasi Digital Ini Relatif Cukup Lumayan 3,47 Kalau Kita Bilang 4-5 Ini Baik Ini Masuk Sedang Di Atas Sedang Bahkan Ini Secara Average Secara Agerikatnya Seperti Itu Nah Nanti Indeks Informasi Dan Literasi Digitalnya Sekitar 3,17 3,38 Komunikasi Dan Kolaborasi Nah Dari Indeks Literasi Yang Kita Perlui Datanya Dari Kominfo Dari Balai-balai Dari Setiap Provinsi Yang Telah Mendata Ini Saya KPU Menjadi Hal Penting Bagi KPU Bagaimana Kita Bisa Mendeliberi Terkait Dengan Subindeks Ini Mana Yang Lebih Efektif Kita Gunakan Jaringan Dan Wilayah Wilayah Tengah Timur Dan Barat Ini Indeksnya Cukup Relatif Baik Semua Di Atas 3,43 Bagaimana Sampai Disini Sehingga Nanti Dari Literasi Ini KPU Juga Bisa Menyesuaikan Bagaimana Informasi Akan Didealover Bagaimana Informasi Harus Dicreat Bagaimana Informasi Itu Nanti Bisa Digunakan Untuk Menangkal Book Yang Ada Ini Salah Satu Contoh Data Terkait Dengan Indeks Literasi Digital Nanti Dari Misalnya Generasi Z Generasi Y S Dan Boomers Ini Datanya Ada Lengkap Saya Kira Ini Nanti Kami Share Informasinya Untuk Bisa Lebih Lanjut Karena Waktunya Terbatas Dan Kami Ingin Menekankan Disini Tadi Udah Sampaikan Oleh Pak Bito Bahwa Dana Desa Itu Bisa Digunakan Untuk Sistem Informasi Desa Infrastruktur Digital Desa Juga Pendataan Desa Ini Ini Juga Menjadi Prioritas Penting Dalam Rangka Untuk Mengutimalkan Digital Digital Tidak Hanya Infra Saja Tetapi Data Juga Tentang Akurasi Data Informasi Yang Ada Di Desa Ini Saya Kira Ini Sudah Nah Ini Adalah Contoh Praktek Praktek Baik Yang Selama Ini Apakah Digunakan Untuk Pemilihan BPD Apakah Untuk Pilkades Misalnya Di Boyolali Di Ambon Pun Ada Pilkades Menggunakan Sistem Seperti Ini Cukup Warga Mengamati Foto Calon Kepala Desa Pada Layar Komputer Saat Pilkades Berbasis Elektronik Atau Evo Tinggal Diceklik Sudah Pilih Semuanya Ini Contoh Contoh Sederhana Yang Ada Di Desa Desa Saja Di Level Yang Paling Bawah Itu Punya Inisiasi Saya Kira Di Level Lebih Tinggi Saya Kira Sudah Harus Punya Melakukan Inovasi Inovasi Kalaupun Tidak Pada Pemungutan Suara Tetapi Pada Saat Menderiver Informasi Pada Tahapan Pemilu Saya Kira Ini Menjadi Sangat Penting Dan Bisa Digunakan Untuk Memudah Mengefisienkan Dan Mendeliveri Informasi Cepat Juga Bisa Menangkal Vogue Begitu Karena Ada Informasi Penting Juga Di Sini Ternyata Tidak Selalu Yang Literasi Digitalnya Tinggi Itu Dia Bisa Menangkal Vogue Artinya Bagaimana Vogue Ini Bisa Diminimalkan Saya Kira Nanti Ada Beberapa Teknik Mungkin Di KPU Jawa Barat Bisa Mengadakan Seperti Ini Karena Nanti Masalah Vogue Itu Menjadi Masalah Yang Krusial Kalau Kita Digital Bagaimana Peran KPU Membuat Suatu Kebijakan Sehingga Bisa Menangkal Vogue Apakah Ada Filtering Terhadap Apa Yang Disampaikan Informasi Ketika Di Delivery Ke Publik Atau Yang Lain Saya Kira Dari Kami Cukup Sekian Dulu Mbak Titi Mudah-mudahan Ini Bisa Menambah Informasi Begitu Untuk Share Di Antara Kita Semua Mohon Maaf Bila Berkepanjang Menyampaikannya Hatunuhun Makasih Sami-sami Bapak Suprapedi Hatunuhun Atas Informasinya Yang Cukup Lengkap Dan Sudah Berjalan Dua jam Diskusi Kita Hari ini Untuk Seri Yang Kelima Ijinkan Saya Sebelum Ditutup Menyampaikan Rampuman Catatan Dari Empat Narasumber Kita Hari Ini Pertama Tadi Pemaparan Dari Tentang Bagaimana Mekanisme Untuk Pencanaan Dan juga Sampai Dengan Beberapa Regulasi Yang Mendasari Dari Prioritas Desa Yang Mendukung Untuk Internet Dan Digitalisasi Desa Sudah Dihinkan Mudah-mudahan Para Peserta Sudah Mendownload Madri Beliau Yang Tadi Sudah Dibagikan Di Kolom Chat Dan Memang Saya Kira Yang Disampaikan Pak Biko Ini Menjadi Pembuka Cakrawala Kita Hari ini Membuka Langkah Kolaboratif Kita Agar Lebih Konkret Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Ada Beberapa Opsi Yang Bisa Dilakukan Bukan Hanya Dengan Apa Namanya Dari Dana Desa Tetapi Untuk Menyelesaikan Bersama Persoalan Internet Ini Juga Bisa Didorong Melalui Program Bakti Menkom Info Yang Juga Tentunya Harus Kita Koordinasikan Kembali Dengan Pemerintah Daerah Dan Juga Penita Provinsi Dan Juga Dinas Terkait Tetapi Memang Saya Melihat Yang Sangat Strategis Pak Suprapedi Yang Paling Pendek Langkahnya Dan Yang Paling Mungkin Didorong Lebih Cepat Itu Memang Kita Melihatnya Dari Dana Desa Untuk Sisa Yang Belum Direncanakan Mudah-mudahan Pemetaannya Pemetaan Dari Beberapa Permasalahan Ini Memang Harus Menjadi Prioritas Yang Kalau Kedepan Misalnya Setuju Mudah-mudahan Kemendes Mendorong Di Daerah-daerah Untuk Melakukan Ini Mana Daerah-daerah Yang Misalnya Tidak Ter-cover Di Pemerintahan Daerahnya Dan Juga Bukan D-cover Dari Menkom Info Sampai Dengan 2022 Itu Cepat-cepat Misalnya Akan Didorong Melalui Kebijakan Kemendes Untuk Bisa Menjadi Kebijakan Perencanaan Di Desa-desa Yang Membutuhkan Internet Dan Untuk Digitalisasi Desa Harapan Kami Memang Untuk Digitalisasi Desa Ini Bukan Hanya Menjadi Program Gubernur Jawa Barat Jadi Bersama-sama Menkom Info Kemendes Juga Bergerak Yang Sama Untuk Meringankan Dan Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Ini Secara Kolaboratif Kemudian Juga Tadi Pak Firian Menyampaikan Soal Menuju 2024 Ini Kebutuhan Untuk Infrastruktur Yang Baik Sampai Dengan Opsi Bagaimana Kemungkinan Untuk Menyiapkan Server Lokal Itu Saya kira Di Lakukan Atau Tidak Karena Di 2024 Itu Kita Mengelar Mohon Memute Bang Rai Bakti Junior Dan Untuk Menuju 2024 Ini Memang Kita Membutuhkan Bukan Hanya Sumber Daya Yang Kesar Di Jawa Barat Bahkan Indonesia Tetapi Juga Membutuhkan Infrastruktur Yang Mapan Aman Dan Juga Tentunya Menjamin Bagaimana Sistem Informasi Kita Bisa Berjalan Secara Efektif Dan Efisien Kalau Kita Melihat Memang Tadi Dari Seluruh Cerita Baik Itu Dari Pak Piko Dari Pak Suprapedi Dari Pak Firian Pak Gubernur Juga Kalau Ada Internet Itu Dekan Maju Maju Bukan Hanya Dari Segi SDM Tetapi Juga Meningkatkan Tarak Ekonomi Dan Juga Bisa Membantu Proses Pendidikan Apalagi Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Banyak Sekolah Yang Dilakukan Itu Dari Rumah Kerja Juga Dilakukan Dari Rumah Sehingga Memang Akses Internet Ini Menjadi Kebutuhan Prioritas Kita Untuk Mungkin Pasca Pandemi Atau Bahkan Pada Saat Kita Masih Menghadapi Pandemi Sampai Dengan Tahun Tidak Tau Gubernur Juga Sudah Menyampaikan Beberapa Catatan Bahwa Kalau Kita Klasifikasi Dari Permasalahan Internet Di Desa Ada Yang Namanya Desa Sangat Tertinggal Yang Mungkin Ini Akan Menjadi Prioritas Kemudian Untuk Internet Yang Mungkin Di Daerah Yang Sangat Tertinggal Kemudian Berkembang Maju Dan Mandiri Jadi Ternyata Di Atas Yang Maju Itu Masih Ada Desa Yang Namanya Mandiri Berarti Yang Dibutuhkan Sekarang Sebenarnya Bukan Hanya Desa Maju Tapi Desa Yang Betul-betul Berdari Kita Punya PR Di Jawa Barat Setidaknya Kalau Datanya Pak Gubernur Tadi Masih Ada Sekitar 422 Desa Atau Kalau Dari Datanya Pak Supra KPD Tadi Kalau Prioritasnya Klasifikasinya Adalah Selain Pada Daerah Yang Sudah Akses Internetnya 4G Itu Masih Ada 724 Desa Nah Ini Kalau Kita Lihat Jaringan Internetnya Sebenarnya Sudah Hampir Semuanya Ada 99,67 Tinggal Yang Betul-betul Belum Ada Itu 0,34 Persen Desa Nah Kita Memang Membutuhkan Datanya Pak KPU Bukan Bukan Hanya Untuk Kemilu Tapi Koordinasi Itu Tadi Mungkin Nanti Bisa Komunikasi Lebih Lanjut Dengan Pak Supra Pedi Dan Saya Menyampaikan Terima kasih Sangat Hari ini Untuk Kehadiran Bapak Dan Ibu Sekalian Tadi Saya Barusan Komunikasi Dengan Host Mohon Pertanyaan Pertanyaan Di Kolom Chat Itu Dirangkum Didokumentasikan Saya Akan Membuat Apa Namanya Merapikan Pertanyaan Pertanyaan Itu Untuk Bisa Saya Berikan Salinannya Kepada Seluruh Narasumber Dan Apresiasi Kami Setinggi Tingginya Rasa Terima kasih Kami Setinggi Tingginya Mohon Disampaikan Kepada Pak Gubernur Pak Gubernur Sudah Duluan Ini Soalnya Ijin Dan Kemudian Saya Menyampaikan Terima kasih Dan Rasa Hormat Kami Mohon Disampaikan Kepada Bapak Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Dokter Honoris Kausa Dokter Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD Dan Hari ini Bahkan Beliau Mengutus Dua Orang Penting Yang Hari-hari Cukup Intens Medali Beliau Ada Bapak Wito Wikantus SSN HUM Beliau Adalah Staff Ahli Menteri Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kemudian Yang terakhir Tadi Bapak Menteri Juga Mengutus Dokter Suprap PdM Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Kami Merasa Sangat Terhormat Bapak Bapak Diutus Oleh Bapak Menteri Artinya Memberikan Atensi Yang Luar Biasa Terhadap Acara Ini Dan Kami Memahami Bahwa Beliau Beliau Memang Mempunyai Atenda Yang Sangat Padat Tidak Terduga Walaupun Sampai Dengan Kemarin Sore Tadi Malam Itu Konform Akan Hadir Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Sangat Salam Hormat Dan Sharing Yang Cukup Luar Biasa Dari Pimpinan Kami Bapak Firian Aziz Yang Juga Hadir Dan Memberikan Materi Informasi Yang Cukup Luar Biasa Hari Ini Dan Tentunya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Ketua Dan Seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Beserta Teman-teman Sekretariat Dan Hatur Nuhun Salam Sehat Untuk Kita Semua Dan Kita Menutup Acara 3D Pada Seri Kelima Hari Ini Saya Mengucapkan Selamat Hud Republik Indonesia Ke-76 Selamat Menyebut Hud Jawa Barat Yang Ke-76 Juga Besok Tanggal 19 Agustus Tahun 2021 Dan Kemudian Hari Ini Kita Memperingati Sebagai Hari Konstitusi Sebelum Kita Benar-benar Menge-close Acara Ini Saya Ingin Mempersilahkan Kepada Seluruh Narasumber Juru Untuk Memberikan Closing Statement Masing-masing Kira-kira Satu Menit Saya Persilahkan Kepada Yang pertama Bapak Biko Terlebih dahulu Baik Terima kasih Ibu Secara Garis Besar Ada Proses Pendidikan Demokrasi Dengan Adanya Akses Internet Dimungkinkan Proses Pendidikan Demokrasi Berlangsung Secara Meluas Interasi Menjadi Bisa Mengemuka Dan Juga Alat-alat Dukungan Teknologi Informasi Bisa Dukung Dari Yang Penting Adalah Kerjasama KPU Dan Kementerian Desa Demokrasi 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 Ditingkat Desa Karena Dampaknya Nantinya Tidak Hanya Di Pilih Maupun Pilih Juga Di Desa Pendidikan Demokrasi Dibutuhkan Agar Penyelenggaraan KPD Nanti Bebas Dari Politik Uang Dan Kalau KPD Sudah Sebebas Dari Politik Uang Harapannya Nanti Juga Pilih KAD Milu Pun Juga Bersih Dan Terbuka Ini Menjadi Menarik Sebenarnya Dan Terkait Dengan Pemberdayaan Karena Inti Dari Pemberdayaan Masyarakat Adalah Give The Power To The Power People Demokrasi Itu Menjadi Dengan KPU Menjadi Strategis Di Konteks Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terima kasih Dan Saya Mempersilahkan Yang kedua Untuk Bapak Kiraan Aziz Untuk Menyampaikan Closing Statement Terima kasih Mbak Titi Para narhumber Lainnya Peserta Mohon maaf Tidak Menyebut Satu Persatu Demokrasi Desa Itu Timpi Para Pendiri Bangsa Bung Karno Bung Hatta Para Pendahulu Kita Memiliki Pengalaman Keilmuan Dan Belajar Di Luar Negeri Namun Mereka Kembali Ke Desa Ingin Membangun Desa Dengan Karakteristik Asli Indonesia Dan Sekarang Momentum Itu Menjadi Nyata Terlebih Lagi Dari Kemendes Menyampaikan Hal Seperti Itu Pemda Provinsi Menyampaikan Hal Seperti Itu Pak Bito Dapat Kami Sampaikan Kami Menggagas Satu Tagline Yang Sederhana Insyaallah Kan Ini Dilaunching Dari Desa Untuk Demokrasi Atau Demokrasi Desa Ada Dua Yang Poin Pentingnya Kami Meyakini Di Sejumlah Desa Kearifan Lokal Demokrasi Itu Bisa Menjadi Teladan Apabila Kami Menemukan Desa Desa Seperti Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Best Praktis Untuk Diduplikasi Sesuai Dengan Kearifan Lokal Di Daerah Lain Menguatkan Demokrasi Berintegritas Di Sisi Lain Ada Kondisi Literasi Demokrasi Dan Literasi Digital Di Desa Masih Perlu Untuk Kita Tingkatkan Mudah-mudahan Pasca Pertemuan Ini Webinar Yang Baik Ini Kita Bisa Menjajaki Kerjasama Yang Lebih Konkret Pak Bito Dan Salam Hormat Untuk Pak Menteri Kami Punya Salah Satu Pembahasan Internal Kita Misalnya Apakah Mungkin Nanti Kalau Tidak Keliru Ulang Tahun Desa Itu Bulan Januari Pak Bisa Ada Rencana Kita Kita Ingin Ada Semacam Gret Launching Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Mudah-mudahan Pada Waktu Yang Masih Memungkinkan Masih Ada Beberapa Bulan Bisa Ada Hal Baik Yang Kita Lakukan Secara Bersama-sama Dengan Tujuan Bagaimana Demokrasi Desa Menjadi Semakin Nyata Semakin Digital Dan Menjadi Modal Baik Untuk Masa Depan Bangsa Kita Terima 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 Salam Dari Bonjol Yaitu Yaitu Dengan Cara Digital Saya Kira Ini Harus Bisa Diterjemahkan Dan Bisa Mendapat Dukungan Secara Kolaborasi Dari Beberapa Stakeholder Kementerian Lembaga Atau Pentahelik Sehingga Nanti Kedepan Demokrasi Desa Bisa Memberikan Kontribusi Secara Nasional Begitu Dengan Melalui Teknologi Digitalisasi Yang Telah Dan Sedang Terus Kita Dorong Ke Desa-desa Sehingga Nanti Diharapkan Kita Bisa Mendapatkan Pemilu Yang Semakin Berkualitas Transparen Sederjaga Akutabilitas Bunda Murah Dan Terpercaya Saya Kira Itu Mbak Titi Dari Kami Mudah-mudahan Nanti Dengan Digitalisasi Ini Demokrasi Desa Bisa Memberikan Kontribusi Yang Signifikan Berhadap SDG Sustainable Development Goal Secara Nasional Terima Kasih Bapak Semua Closing Statemennya Luar Biasa Saya Mengulang Dan Menyimpulkan Ijinkan Sebelum Ditutup Ini Saya Mengapresiasi Men And Women Behind The Gun Yang Membantu Selalu Mempersiapkan Acara 3D Setiap Hari Rabu Dengan Cukup Baik Kebetulan Waktu Saya Nengok Grup Barusan Itu Ternyata Kru Datin KPU Provinsi Jawa Barat Itu Membuat Bapak Pantun Nah Sebagai Bentuk Apresiasi Saya Karena Nggak Semuanya Mungkin Bisa Bicara Saya Bacakan Pantun Ini Dari Ibu Ratih Dari Kru Kami Juga Di Data Dan Informasi KPU Jabar Jambut Yang Udah Panjang Namanya Gondrong Biar Rapih Sebaiknya Dipotong Sesekali Mari Dukung Pengembangan Koko Kelontong Majukan Usaha Masyarakat Agar Ekonomi Melesat Kembali Nah Ini Menyambut Yang Disampaikan Pak Gubernur Nah Kemudian Ini Ada Tiba-tiba Loba Pantun Divisi Hidratin Saya Nggak Tahu Kenapa Mungkin Saking Bersemangatnya Juga Dengan Diskusi Kita Hari Ini Yang Kedua Ini Dari Pantun Rizki Aji Otora Cewek Cantik Pake Baju Berwarna Pas Dipanggil Ternyata Berkumis Selamat Hood RI Ke 76 Bapak Ibu Semua Jangan Lupa Bahagia Dan Selalu Optimis Tak Nah Ada Lagi Yang Dikirim Dua Lagi Bili Toko Bang Hadi Makannya Ayam Makannya Ayam Makas Internet Itu Ladangnya Informasi Dan Juga Sebagai Alat Tiba-tiba Tau Kenapa Hari Ini Penaikan Internet Secara Sehat Dan Bersih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Hatun Nuhun Untuk Kehadirannya Semua Salam 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 Mari Kita ketemu lagi Hari Rabu Depan Kita menggelar Kelas virtual ini Sebagai ruang belajar Setiap Rabu Jangan Gak ada kurangnya Kami mohon maaf Sebagai penyelenggara Mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat Ilmu yang kita dapat Informasi yang Hari ini Mudah-mudahan Menjadi informasi Yang bermanfaat Untuk kita semua Untuk kemajuan demokrasi Di Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bapak-Ibu semua Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih semoga kita bisa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mewakili ibu pimpinan silahkan di stop rekamannya baik terima kasih semuanya mungkin kita akan close terima kasih ada yang protes ada yang protes terima kasih tidak mau pada ulit